Meski tengah sibuk dengan pekerjaan, setiap muslim diwajibkan untuk menjalankan salat lima waktu. Karena itulah tak jarang ada sopir yang memilih salat di jalan. Tentunya ada beragam alasan merekan melakukan salat di jalan. Seperti tak menemukan masjid atau musalah hingga sudah mepet waktu habis salat. Salat di jalan juga dilakukan seorang sopir truk dalam video unggahan akun TikTok Adli Fudin. Dalam video terlihat ada seorang pria yang melakukan salat di sisi ruas tol. Kala itu ia salat di samping truk merahnya yang berhenti. Kala itu kondisi arus lalu lintas memang tidak begitu padat, baik dari jalur berlawanan atau searah. Beberapa mobil terpantau melaju normal. Jika dilihat dari video, tertera bahwa tol tersebut berada di tol Manyar Gresik, Jawa Timur. Sejak diunggah, video itu pun sudah ditonton mencapai 1,2 juta kali dan ribuan komentar dari warganet. Banyak warganet yang memuji aksi sopir tersebut, tak lupa dengan akhirat meski sedang dalam kondisi yang tidak layak.